Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang telah hadir di pertemuan ke-11 kita pada hari ini Hari ini kita akan membuat sebuah yang namanya primary key dan foreign key di dalam suatu table database Kemarin kita sudah belajar apa itu primary key dan apa itu foreign key Dimana primary key adalah sebuah key yang membedakan satu baris data dengan baris data lainnya Dan itu sebuah kode unik biasanya dan sebagai pembeda antar datanya Contohnya penggunaan primary key seperti name, nick, listo id Itu ada sesuatu, jadi dosen, jadi mahasiswa itu ada salah satu contoh penggunaan yang bisa digunakan sebagai primary key Karena dia memiliki kode unik, berbeda antara satu dengan yang lainnya Nah di dalam primary key ini tidak boleh ada data yang kosong Jadi diwajib terisi, karena sebagai pembeda dia harus terisi semua, tidak boleh tidak Nah biasanya pada table itu hanya memiliki satu primary key dan habisnya sisanya ada foreign key Cuma di dalam suatu tabel juga boleh ada lebih dari satu primary key Nah itu tergantung kebutuhan masing-masing gitu Oke Nah kita coba buat dulu satu, kita buat suatu database baru, kita copy aja ini Kita buat tabel data baru, namanya adalah tabel dosen Dalamnya ada id dosen Penilai integer, nama dosen Sebelum kita masuk ke sini dulu, kita ada seperti sama, seperti kemarin juga Ada dua cara untuk membuat sebuatu primary key Jadi misalnya kolom-kolom, kita buat dulu primary key baru disini Nah jadi melikui ya, melalui graphical user interface Kita disini, tinggal klik disini, edit campus Klik kanan, modif Baru disini, nanti kalau muncul, kalian klik kanan Baru klik set primary key Baru kalian klik set primary key-nya Oke, kalau sudah, kalian ketik ctrl-s Atau bisa disini ada save-nya Nah, kalau sudah, seharusnya disini berubah menjadi primary key Nah, logonya jelas disini ada logo primary key-nya ya Bahwa sudah kita buat suatu primary key campus Oke Nah, ini kita coba lagi Kita balikin tadi Nah, ini menggunakan query ya Kita buat suatu database dulu Nah, di mana di dalamnya itu Edit dosen, saya maunya dia bernilai Bernilai Tiba data integer dan bernilai primary key ya Dia sebagai primary key Jadi kita tambahkan aja disini Primary key Kita masukkan disini primary key-nya Oke, kalau sudah Seperti biasa Kalian hanya perlu block Setelah block, kalian klik execute Kalian klik execute disini Atau F5 Oke, kita berhasil membuat sebuah table database Di mana di dalamnya ada primary key Kita coba request di table-nya Oke, kita sudah buat table baru yang bernama dosen Dan di dalam table ini ada yang namanya primary key ya Oke Kita coba tambahkan lagi disini Kita add sebuah kolom baru disini Saya mau nama kolom dulu Kita copy aja ini Kita add outer table Baru disini masukkan tb dosen Tb dosen Baru saya ingin namanya kita buat sebuah Sebuah kolom baru Sebuah kolom baru Setelah selesai Kita buat ini Kita sudah buat primary key ini Nah, di dalam table juga boleh lebih dari satu primary key Caranya seperti ini Kita block dulu Kita block dulu Kita buat baru aja Yang namanya disini adalah Table mahasiswa Oke Disini ada namanya mahasiswa ID mahasiswa Habis itu nama mahasiswa Ada disini Ada disini 5 mahasiswa 5 mahasiswa Nah, kita sudah buat 3 Nah, habis itu bagaimana membuat name Dengan id name jadi sebuah primary key Cara langsung Kita disini block Ya, sorry Kita tambahkan space baru Kita masukkan nama sitaknya Primary key Baru masukkan disini Apa yang menjadikan primary keynya Saya memasukkan id Id mahasiswa Dengan Sini mahasiswa Untuk menjadikan sebuah itu Primary key Ya Kalau sudah Cukup kalian block sopital juga Kita coba Kita coba Menjalankan Oke Hasil Kita coba refresh lagi Oke Disini ada sebuah tabel Mahasiswa ya Tabel mahasiswa Di dalamnya ada Dua primary key Ya Oke Nah Habis itu Gimana cara mengubah suatu data Yang harusnya yang pertama Bukan primary key Menjadi sebuah Primary key Oke Gimana caranya Kita hanya perlu Kita coba drop dulu Ini tabelnya dulu Table mahasiswanya Kita drop Drop Hapus aja Drop table DB Mahasiswa Oke Kita Sudah sini Kita hapus aja dulu Kita block Oke Oke Kita buat dulu disini Kita hapus aja ini Oke Kalau sudah Kita coba jalankan dulu Ya Oke Masukkan Table baru Oke Sudah ya Table sesuanya Kita masukkan Namanya adalah Sintake Atau fungsinya adalah Alter Jadi kita masukkan Alter Table Nama Table nya adalah DB Tutorial Oke ya Kalau sudah Kita masukkan disini Add Constraint Namanya Tinggalan Oke Nah Jadi masukkan Namanya Add Constraint Baru kita buat Namanya disini Ini bukan DB Tutorial Nama table Sudah disini Nama table Bukan nama Table base Nama table Mahasiswa Baru kita buat Nama constraint nya Nama constraint nya adalah Disini saya buat PK mahasiswa Jadi disini Jadi disini buat PK mahasiswa Baru kita buat primary key Nama Funksinya Primary key Baru apa yang Mungkin dijadikan Suatu Primary key Disini 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 saya ingin Jadikan id Mahasiswa Dengan si Nama Nama Mahasiswa Susah Satu aja Kita buat Satu Mahasiswa Oke Sudah Kita blok lagi Kita jalan Karena disini Tidak boleh Data itu Bersifat Kosong Jadi kita Masuk Kita buat Dia jadi Sebuah Note 0 Kita coba Copy aja disini Kita copy Kita jalankan dulu Disini Kita masukkan Nama tabelnya Tabel Tutorial Habis itu Cari Nama Coltom Eh Sorry Tabelnya Nama Disini Kita ganti Namanya Adalah Disini Id Mahasiswa Id Mahasiswa Kita ubah Menjadi Interger Dengan status Note 0 Tidak boleh Kosong Kita jalankan Kita coba Jalankan Kita jalankan Disini Klik Execute Oke Oh sorry Sorry Maaf Disini DB Mahasiswa Oke Kita block Oke Berhasil Baru kita coba Jalankan ini Oke Berhasil Baru kita Repress Disini Nah Disini Berhasil Jadi Dia Berjadi Primary Key Disini Oke Setelah kita Membuat Sebuah Primary Key Saatnya kita Membuat Sebuah Forensk Kalian sudah tahu Apa fungsi Forensk Tadi saya Jelaskan Oke Disini kita Coba Forensk Jadi ada dua Cara juga Membuat Forensk Oke yaitu Pertama Dengan query Yang kedua Menggunakan Sebuah Gui Oke Disini Kita buat Sebuah Double Descent Tadi Kita ada Buat Sebuah ID Campus Kita Coba Buka Dulu Disini Kita Buka Desain Oke Disini Ada ID Campus Ini Boleh Pasal Juga Kita Boleh Pasal Disini Disini Kita Buat Sebuah Tadi Pasal Di Table Dosen Table Dosen Campus Table Dosen Kita Buka ID Campus Ya Alter Namanya ID Campus Oke ID Campus Integer Not Null Kita Sudah Ubah Kita Blok Baru Kita Kita Disini Sudah Buat Yang Pertama Disini Kalian Masih Null Kita Boleh Kita Repress Kita Coba Repress Oke Jadi Not Null Sekarang Di Campus Kalau Sudah Silahkan Kita Masuk Disini Tadi Desain Masuk Desain Kalau Masih Nggak Mau Kita Harus Menggunakan Query Kalau Bisa Nggak Mau Kita Menggunakan Query Kita Kita Bisa Menggunakan Kita Coba Jadi Di Kampus Kita Masuk Disini Relationship Jadi Disini Namanya Fitur Relationship Nya Tuan Klik Ruk Klik Add Disini Klik Add Oke Disini Sudah Ada Muncul Forensk Key Yang Untuk Relationship Jadi Sudah Muncul Hanya Kalian Klik Disini Table And Column Specs Setelah Ini Kalian Klik Disini Tanda Titik Tiga Ini Nah Disini Muncul Nama Table Column Nah Primary Key Kita Ubah Kita Ambil Primary Key Dari Campus Kita Ambil Primary Key Dari Table Campus Karena Itu Yang Di Table Lain Dia Sebagai Primary Key Nah Kita Ambil Primary Key Table Campus Yang Kita Jadikan Primary C Adalah Sebuah ID Campus Nama Column ID Campus Nah Baru Di Forensk Di Table Yang Ini Table Yang Dosen Dia Sebuah Di Table Dosen Dia Yang Dijadikan Forensk Adalah ID Campus Ya Baru Klik OK Klik Close Baru Set Baru Klik Yes Nah Kegunanya Adalah Apa Kita Misalnya Disini Nantinya Kita Coba Tambahkan Data Disini Kita Coba Tambah Data Satu Dulu Di Table Campus Misalnya Kita Buat Sebuah To Select Top Edit Nah Disini Kita Buat Edit Campus Misalnya Edit Campus Itu 001 Nama Campus Mulia Samarinda Oke Kalau Sudah Kalian Save Oke Baru Kalian Save Disini Semuanya Bisa Kita Masukkan Nah Coba Kita Buka Yang Di Table Dosen Kita Buka Table Dosen Kita Isi Nah Disini Kita Isi Misalnya Edit Dosen Adalah Satu Nama Dosen Adalah Reply Misalnya Baru Ini Dn Adalah Misalnya Satu Satu 24 Misalnya Baru Edit Campus Disini Kita Misalnya Isi 01 Kita Coba Oke Berhasil Ya Disini Tapi Coba Kita Masukkan Disini Misalnya Kita Edit 002 Nah Dia Tidak Bisa Karena Di Dalam Data Dalam Data Di Edit Campus Tidak Ada Edit Campus Itu Dua Yang Ada Cuma Satu Ya Makanya Dia Akan Error Makanya Kita Harus Ngubah Jadi Satu Satu Misalnya Kalau 01 Misalnya Masih Mau Dia Otomatis Jadi Satu 001 Tapi Itu Sebagai Nomor Satu Tapi Saat Kita Disini Tiga Atau Dua Hasilnya Akan Error Karena Datanya Tidak Ada Nah Kalau Misalnya Anda Menggunakan Forensk K Tadi Data Akan Berantakan Jadi Harusnya ID Campus Apa Disini Malah ID Apa Nah Disini Tidak Bisa Sembarangan Jadi Hanya Bisa Masukkan Data Dari ID Campus Yang Telah Kita Buat Tadi Nah Ini Cara Menggunakan Gui Ya Ini Cara Menggunakan Guinya Oke Oke Ya Kita Coba Close Saja Semuanya Ini Nah Sudah Kita Sudah Belajar Menggunakan Guinya Coba Sekarang Kita Menggunakan Yang Namanya Query Lagi Kita Sekarang Menggunakan Query Sebagai Membuat Relationship Untuk Sebuah Table Database Ya Oke Coba Kita Buat Sebuah Kita Sudah Buat Table Tadi Kita Sudah Buat Secara Guinya Menggunakan Table Dosen Dengan Table Campus Ya Sekarang Kita Coba Di Table Mahasiswanya Kita Buat Suatu Forensk Di Dable Mahasiswa Jadi Kita Perlu Tambah Disini Kita Tambah Table Baru Ini Tambah Table Barunya Atau Table Data Table Mahasiswa Mahasiswa Baru Disini Kita Add Sebuah Edi Campus Bernilai Integer Di Dalam Table Mahasiswanya Kita Blok Kita Jalankan Oke Hasil Kita Coba Lihat Di Table Mahasiswanya Kita Refresh Saja Di Kolomnya Ada Sebuah ID Campus Sorry Saya Lupa Lagi Kita Edit Saja Table Mahasiswa Saja oke, kita coba kepes oke, sudah ya, not null semua ya oke, gimana caranya kalau menggunakan sebuah table jadi kita harus buat dulu sebuah sebuah sintak tapi sebelum ini, kita coba yang ini dulu sebelum masuk ke sini, kita coba drop dulu ini kita buat drop, kita buat yang manual dulu kita coba yang pertama, nanti berloki alter ya kita buat ini dulu kita drop table mahasiswa siswa kita drop table-nya dulu kita push dulu drive-nya, kita coba oke, berhasil nah, sebelum kita masuk ke sini, kita coba dulu yang manual dari awal dulu kita masukkan tapi baru pakai fungsi alter-nya, biar lebih cepat jalan pahamin jadi misalnya di sini ini sudah ada nih data ID ini, kita masukkan di sini di sini kita kasih not null juga, jangan lupa not null primary primary not null nah, kita copy aja ini di sini kita masukkan ID nah, ini kita ganti jadi ini kita ganti jadi seperti ini integer integer forever forever oke, once key-nya ya, seperti ini sintaknya baru quick reference ya, baru masukkan nama 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 tabelnya tabelnya itu tabel apa? tabelnya adalah tabel tabel kita lihat tadi, saya lupa ini, tabel campus ya jadi masukkan di sini jadi masukkan di sini tb tb campus nah, setelah masukkan ini baru masukkan di sini nama ID-nya apa nama tabelnya di dalam itu ya agar bisa kita panggil nantinya namanya ada dalam table campus itu ada namanya kita lihat kolomnya itu ID campus kita jadi panggil di sini adalah ID campus-nya ya nah di sini kita panggil pertama masukkan nama kolom yang ada di dalam tabel mahasiswa itu namanya ID campus bernilai integer baru dihubungkan dengan menggunakan forens key dari tabel campus yang di dalamnya ada ID yang di dalam kolom ID campus-nya oke kalau sudah kita kasih koma kita jalankan dan lihat error saya salah di sini seharusnya ID campus ya pakai C sorry di sini saya salah baru kita simpan kita block dulu kita execute oke berhasil ya kita berhasil sudah membuat sebuah table dimana kita coba lihat di sini kita refresh di table-nya oke sudah ada table campus dan coba kita masukkan sebuah data di dalamnya kita masukkan ID mahasiswanya adalah misalnya 1 namunnya adalah 1, 1, 2, 1 nama mahasiswanya adalah mahasiswa mahasiswa saat A baru ID-nya kita masukkan 2 misalnya error karena kita sudah menghubungkan ya disini kita coba ganti 1 oke disini kita berhasil membuat sebuah forensik menggunakan query ya selanjutnya kita coba menggunakan outer tapi kita drop dulu yang DB table mahasiswa kita coba drop dulu kita drop kita hapus dulu oke kita lihat disini kita refresh refresh oke enggak ada ya disini kita hapus saja disini di kampusnya kita hanya gunakan dia sebagai kita buat baru oke tinggal kita block kita buat suatu database lagi baru dijalankan baru kita lihat lagi sudah hasil oke kita refresh oke sudah ada tapi ini bukan forensik ya contohnya gimana kita lihat dulu kita tambahkan datanya ya coba kita masukkan data disini edit top kita ganti misalnya ini 3 yes ini tadi data masih lama kita hapus juga baca datanya oh oh iya sorry maaf kita keluar dulu baru sorry kita masuk dan berarti sudah saya hapus nah dia kosong kita coba akan masukkan id mahasiswanya 1 namanya ada 1 122 namanya A baru kita masukkan disini dia berhasil oh 3 pun berhasil saya rusakkan 1 nah itu yang tidak bisa dilakukan oleh sebuah database dan ini akan bisa menyebabkan namanya kerusakan atau membuat rusak suatu database oke karena kita sudah selesai disini kita sudah dapat ini tadi fitur-fiturnya nah kita coba hapus saja dulu ini kita delete kita delete oke nah kita masukkan syntax untuk membuat sebuah forensiknya ya jadi kita menggunakan fungsi alter table ya tadi sudah belajar sudah saya buatkan jadi kita buat alter table-nya kita masukkan disini alter table baru kita masukkan namanya nama tabel masih tabelnya tabel mahasiswa pb mahasiswa ya setelah set sudah kalau kita masukkan kita masukkan add forex key baru masukkan di buka kurung kita masukkan nama kolomnya kolomnya adalah id campus jadi campus jadi campus nah ini dia akan mencari referensi di mana kita buat itu referensi reference di mana di di table namanya table campus ya table campus di di kolom di kolom id cara push ya nah oke ini cara membuatnya coba kita set kita exit kita jalankan oke hasil kita close dulu ini kita jalankan kita tambahkan data bisa tambahkan sini ini masih sesuai 1 namanya si A kita masukkan nomor 2 dia tidak akan bisa karena data tidak commit tidak sesuai dengan data yang ada jadi kita masukkan 1 oke ini adalah cara menggunakan sebuah forens forens key oke selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi backup dan restore dalam sebuah database jadi di dalam database ada fungsi namanya backup dan restore jika kita ingin lakukan backup dan restore database contoh backup adalah kita bisa lakukan namanya disini setel ini klik kanan kita pilih text sorry kita pilih database bukan tablenya klik kanan baru pilih text baru pilih namanya backup disini kita klik backup nah disini ada settingan untuk kalian lakukan backup nah disini kalian bisa pilih database mana yang mau kalian simpan habis itu disini ada fitur pool dan differential nya nah disini differential itu hanya sebagian hanya daerah database yang disimpan lognya tidak disimpan disini saya menggunakan pool agar semuanya tersimpan log dengan database nya tersimpan semua jadi saya menggunakan pool disini kalian bisa menggunakan url atau dis tapi saya menggunakan disini menggunakan url nanti dia akan tersimpan disini akan tersimpan di file ini di folder ini ya baru kalian klik oke dia akan muncul dia akan menyimpan datanya nah habis itu setelah kalian menyimpan kalian juga bisa lakukan namanya restore jadi kalian tadi kalian sudah lihat cara restore nya disini kalian sama habis itu disini baru klik restore baru klik database database nah disini kalian pilih database yang dimana oh yang di lakukan backup ya caranya sama seperti ini juga nah disini device baru kalian klik file nya dimana baru kalian masukkan baru habis itu klik oke baru disini pilih database nya baru klik oke ya destinasi nya ada disini karena kalian ingin backup kalian sudah buat estimasi dimana taruh di db tutorial atau db sini jadi kalian buat dulu database nya baru kalian backup biar dia nanti langsung melakukan restore dari database yang telah kalian buat gitu oke oke selanjutnya ada namanya fungsi attach dan detach jadi tadi backup dengan restore saat kalian lakukan backup data masih tetap bisa dikerjakan online karena kita tidak mengganggu bugah di dalamnya tapi berbeda dengan attach kalau attach ini kita sorry kalau detach ini kita akan menghilangkan data dari sistem jadi kita akan menghilangkan data dari sistem nya caranya seperti ini klik kanan attach baru detach nah nanti kalian centang aja disini centang semuanya baru klik oke dia akan hilang nantinya datanya dia akan hilang disini dia akan hilang cuma data dia memang hilang disini cuma data masih ada misalnya kita drop dia kita drop oke kita drop baru klik oke data akan hilang disininya jadi data akan hilang disini nah habis itu bagaimana cara attach nya tapi walaupun detail ini saya bilang tadi walaupun data hilang disini dia tetap ada sebenarnya hanya kita panggil aja lagi gitu datanya coba kita panggil lagi itu database jadi kalian klik sini klik kanan klik attach disini tidak ada kita tinggal tambahkan disini add nah disini ada muncul tadi kita ada db belajar yang masih ada ini bisa default nya langsung disini dia langsung otomatis disini tidak mengubah ngubahnya kalian boleh nyimpan dimanapun kalian mau detagenya disatkan detagenya kalian boleh pindahkan dimanapun tapi otomatis disini kalian hanya perlu klik ok disini sudah ada baru klik ok db belajarnya ada semua datanya pun masih tetap sama dia tidak akan berubah karena dia hanya menghilangkan menghide tapi sebenarnya datanya ada di dalam oke ya disini sudah paham cara backup restore detach dan detagenya oke sekian pertemuan kali ini saya mohon jika ada salah kata saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati